Yaudah lur, thanks udah mampir, jangan lupa di subrek terus nyalain loncengnya Supaya lo tau kalo gue upload video baru, karena di channel gue ada video yang penting sampe yang gak penting Yaudah lah langsung aja dur ke kontennya, selamat menonton Halo lur Oke Di video kali ini, gue mau ngejawab pertanyaan dan motor lewat Gue bakal ngejawab pertanyaan yang sering banget ditanyain di kolom komentar video gue Terutama soal PS2 ya, gitu Gini ya Di video gue sering banget ditanyain Gimana cara ngebenerin kalau misalnya game PS2 gue macet di tengah-tengah gitu Setak di tengah atau apa istilahnya, ngeprish gitu kan Nah gue bakal jawab Nah sebenernya gue juga udah sering jawab juga sih Entah itu di komentar, di video sebelumnya juga udah pernah jawab sih Lo cek aja link ngulik PS2 gitu Kayaknya sih gue udah pernah jawab ya Tapi yaudah gue bikin lagi videonya Tapi sebelum kita mulai videonya Ya dari tadi udah mulai sih Maksudnya sebelum gue jawab Ada baiknya lo subscribe dulu channel gue Terus follow juga sosial media gue Gue ada di Twitter dan Instagram Linknya gue taruh di deskripsi Gue juga ada link sawer ya Kalau lo mau nyawer gitu Dan sampai sekarang saldunya masih nol Nih, yaudahlah Dan jadi kita mulai jawabannya Nah, karena sering banget ditanyain Jadi ya gue gak bikin lagi dah videonya gak apa-apa Mudah-mudahan lo gak bosen lah Jadi gini Yang pertama buat yang pake PS2 harddisk ya Itu sering banget katanya macet di tengah-tengah Di tengah-tengah permainan gitu Lagi main game Lagi asik-asik Gitu gak taunya nge-preach macet gitu Padahal kan Harusnya kalau pake harddisk gak ada macet kayak gitu kan Ini bisa aja terjadi Kalau Pile game di harddisk lo itu korup Atau Udah kelamaan di install Intinya Pile game lo gak bener gitu Salah nge-benerinya Langkah awal yang harus lo lakuin adalah Nge-depragment harddisk lo Gue udah bikin tutorial cara nge-depragment Lo cek aja di playlist Mulik PS2 gitu Tinggal lo depragment Biasanya itu file gamenya kena fragmentasi ya lor Jadi agak-agak macet aja gitu Nah terus Bang gue udah dipragment tapi masih tetep gak bisa gitu Lo coba Format harddisk lo Terus isi game-game baru gitu Dengan catatan Pile-pile-nya jangan sama yang kayak sebelumnya gitu Sebisa mungkin lo ganti file baru aja Ngisi gamenya gitu Tapi Kalaupun pake game lama sih Harusnya sih bisa ya Dan usahain game-game yang lo isi ke harddisk lo Jangan pake file game yang hasil download ya lor Sebisa mungkin lo burning dari kaset aja gitu Jangan download lah Kalau download itu kemungkinan korupnya itu gede gitu ya Namanya proses download di internet gitu kan Pasti ada aja yang crash atau crack gitu kan Jadi sebisa mungkin lo isi gamenya dari kaset gitu Ngebarning aja Nah Kalau misalnya masih belum bisa juga Misalnya Tengah-tengah masih macet gitu kan Kemungkinan ketiga adalah Game yang lo mainin itu gak support sama PS lo Bang kok bisa gak support gitu Padahal kan itu game PS2 Jadi gini Di PS2 itu Ada yang pake Matrix Ada yang pake MCBoot Ya Kalau misalnya lo pake harddisk gitu kan Nah Masalahnya Ada game yang support ke MCBoot Ada yang support ke Matrix Dan begitu juga sebaliknya Ada yang gak support ke Matrix Ada yang gak support ke MCBoot gitu Jadi ada kemungkinan Game yang gak support Ke PS lo gitu Coba lo cari referensi di Google gitu Siapa tau ada gitu kan Tapi gue cari-cari gak ada sih Tapi ada sih Coba lo cari dah Nah Terus Bang gue pake kaset Gitu Ini buat yang pake kaset ya Bang gue masih pake kaset Kasusnya sama nih Macet di tengah-tengah Ya itu mah Problemnya biasanya di kaset lo Kaset lo udah jelek gitu Udah gitu lo belinya yang bajakan lagi Yang Rp5.000an Hehehe Beli yang original lah Eh itu aja gitu ya Kalau kasetnya gampang Analisannya Paling ya Kaset Kalau kasetnya bagus Original gitu Gak ada masalah Gak kemungkinan Optik PS lo udah lemah gitu Loh service optiknya Dan di optik Udah gitu aja Harusnya sih bisa membantu ya Kalau misalnya gak ngebantu ya Mohon maaf Gue kan bukan tukang service Bukan tukang ngebenerin PS Gitu kan Bukan cuma orang yang suka Gulik aja gitu Jadi kalau misalnya Saran gue gak berhasil Ya mohon maaf Jadi Gue rangkum sekali lagi Kalau misalnya PS2 PS2 lo harddisk Coba lo di-project menduru harddisknya Gitu kan Siapa tau File game-nya kena fragmentasi gitu kan Kalau misalnya masih gagal Lo format Harddisknya gitu Ganti file gamenya Isi ulang lah gitu Buat nge-refresh aja gitu Terus bang Gue masih tetap aja Gak bisa Kemungkinan Game-nya gak support ke PS2 Atau juga Harddisk PS2 lo Udah jelek gitu Yang namanya harddisk kan Biar makin piringan juga Jadi lama-kelamaan Muternya lemah gitu Bisa sih Kalau misalnya harddisk udah lemah sih Gak cuma satu game Hampir Setengah game Setengah jumlah game Yang ada di harddisk lo Biasanya sih langsung itu Gitu Langsung Gak bener aja Kalau misalnya harddisk udah jelek Gitu loh Terus buat yang Pake kaset Ada dua kemungkinan Bisa dari kasetnya yang jelek Atau dari optik lo Yang udah lemah Gitu Yaudah Segitu aja ya Konten kali ini Ya mudah-mudahan Membantu lah ya Jangan lupa makan Biar gak lemes Dan jangan lupa nafas Biar gak mati Oke See you on the next video Bye Sampai Menom dulu Mie Enak juga ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati